Sosok siswi SMA N1 Sampang yang melahirkan di kelas saat ujian, hamil sejak SMP dan dikenal aktif. Sosok siswi SMA N1 Sampang yang melahirkan di kelas saat ujian ternyata adalah anak yang aktif dalam belajar dan sudah hamil sejak SMP. Fakta baru kasus siswi SMA melahirkan saat ujian ini terungkap berdasarkan keterangan wakasek kesiswaan Muhammad Nurcalid. Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan seorang siswi di SMA N1 Sampang, Madura membuat geger sekolah ketika melahirkan saat sedang berlangsung ujian akhir semester. Siswi tersebut langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk ditangani dengan layak. Namun persalinannya mengalami masalah lantaran ari-ari bayi tidak mau keluar. Dikabarkan kondisi ibu kritis dan dirujuk ke RSUD Sampang. Sementara itu, siswi yang melahirkan tersebut dikenal sebagai pelajar yang aktif dalam mengikuti pelajaran. Hal tersebut disampaikan wakasek kesiswaan Muhammad Nurcalid, Jumat 1 Desember 2023. Menurutnya, siswi kelas 10 itu masuk atau mulai bersekolah di SMA setempat pada Juli 2023, sehingga baru menjalani sekolah selama sekitar 5 bulan. Sedangkan usia kehamilan hingga melahirkan di ruang kelas terbilang normal yakni selama 9 bulan. Jadi yang bersangkutan mulai hamil saat masih duduk di bangku SMP dan melahirkan di SMA, ujarnya kepada tribunmadura.com, Jumat 1 Desember 2023. Selama menjalankan sekolah di SMA, kata Muhammad Nurcalid, siswi tersebut cukup aktif selalu mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Bahkan, berdasarkan informasi dari guru penjaskas, siswi itu selalu mengikuti jam pelajaran olahraga tanpa mengalami kendala kehamilan. Memang semua guru tidak ada yang curiga kalau dia hamil. Ciri-ciri fisiknya tidak diketahui karena siswi ini gemuk, terangnya. Orangkuapun selama anaknya hamil tidak mengetahui, apalagi kami yang memantau sejumlah murid di sekolah, tambahnya. Insiden siswi sekolah menengah atas, SMA, melahirkan di dalam kelas saat ujian di Kabupaten Sampang, Madura membuat guru setempat tercengang. Mengapa tidak, sebelum proses lahirnya bayi berjenis kelamin perempuan dari janin salah satu siswi tersebut terpantau oleh guru tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Bahkan, siswa kelas 10 itu tidak terlihat panik sedikitpun di saat pertama kali masuk ke dalam ruangan, 30 November 2023, kemarin sore. Saya mengawasi di jam kedua, saat masuk ke ruangan suasana dan kondisi biasa saja tak ada tanda-tanda, kata Muhammad Nurcalid Guru yang menjaga ujian, Jumat 1 Desember 2023.